Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru beserta pelatihan jarak jauh pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik terpadu. Baik Bapak dan Ibu Guru yang super, yang hebat, yang luar biasa, yang saya hormati. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Baik Bapak dan Ibu, dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pembelajaran tematik itu pertama dimulai adanya tema. Setiap pembelajaran pasti dimulai dengan tema. Tema ini Bapak dan Ibu berfungsi untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Yaitu ada enam mata pelajaran nanti yang dikaitkan dengan tema. Tujuannya apa Bapak dan Ibu mengaitkan beberapa mata pelajaran ini dengan menggunakan tema? Agar memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pengalaman belajar seperti apa? Pengalaman belajar yang bermakna. Jadi kata-kata kuncinya adalah pengalaman belajar yang bermakna. Baik, Bapak Ibu bisa hormati. Apa saja tujuan pembelajaran tematik? Yang pertama, agar siswa itu bisa fokus belajar. Karena dengan tema yang menarik, itu bisa memfokuskan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan yang kedua adalah agar menciptakan pembelajaran yang berkesan bagi peserta didik. Kenapa berkesan? Karena kita menggunakan tema-tema yang menarik, tema-tema yang kontekstual sesuai dengan dunia nyata peserta didik. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Nanti ada tanya-jawab tentang tema itu, maka nanti peserta didik akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dengan demikian, secara tidak langsung, keterampilan berbahasa peserta didik itu akan berkembang. Nah, berikutnya pembelajaran nanti akan lebih bergairah dan lebih menyenangkan dengan menggunakan tema. Ya, daripada kalau pembelajaran yang konvensional tidak menggunakan tematik, biasanya gurunya mengatakan seperti ini. Anak-anak kita hari ini akan belajar IPA, hari akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kata-kata belajar itu Bapak-Ibu kurang menarik bagi anak-anak. Kalau ingin menarik, anak-anak hari ini kita tidak belajar, maka itu akan lebih menarik. Tapi kita nanti akan bermain-main saja menggunakan tema. Jadi, padahal kegiatannya bermain, anak tidak menyadari sebenarnya itu kegiatan dalam pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu bisa hormati mata pelajaran apa saja yang digunakan menjadi tematik ya. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, seni, dan olahraga. Ya, pembelajaran itu bisa dikatakan tematik kalau dalam satu tema itu melibatkan ya minimal dua mata pelajaran. Ya, misalnya pertemuan pertama nanti kita melibatkan Bahasa Indonesia dan IPA saja. Gunakan tema, di dalam tema itu ada masuk materi Bahasa Indonesia dan IPA. Atau satu kali pertemuan nanti Bahasa Indonesia-nya ada, IPA ada, IPS ada. Ya, makanya itu namanya pembelajaran tematik. Karena Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS dikaitkan dengan satu tema tertentu. Nah, begitu juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang tidak diajarkan secara tematik adalah matematika. Matematika alasannya ini harus guru yang betul-betul ahli matematika yang pertama ini. Yang kedua, pembelajaran matematika itu lebih spesifik. Kalau sebelumnya, di kurikulum yang terdahulu matematika itu ikut tematik. Nah, sekarang matematika itu kembali dipisahkan dengan pembelajaran tematik. Begitu juga nanti pendidikan agama. Ini khusus dia mengajar pelajaran agama ya dari dulu. Jadi, agama dan matematika tidak termasuk dalam tematik. Sekalipun guru yang mengajar tetap guru yang sama, tapi pembelajarannya terpisah. Terima kasih Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.